Desain logo angka keren kayak gini di aplikasi PXLAD Langsung saja kita ke aplikasi Untuk new text ini kita hapus saja Kemudian kita aktifkan gridnya Untuk grid ini kita setting ke 20-20 Kita bisa pilih ini Kemudian kita pilih yang paling kanan Kemudian kita masuk ke bezier Pada bezier mode pilih yang di tengah untuk edit Dan stroke widthnya kita maksimalkan Dan ujungnya kita pakai yang kanan ini Kita setting, kita atur dan paskan di garis seperti ini Jangan lupa untuk aktifkan magnet yang ada pada grid ini Untuk tambahkan titik kita pilih bezier mode yang paling kiri Kita ketuk pada bagian yang diinginkan Lalu kita setting kembali pada bezier mode yang di tengah Kita tambahkan lagi, pilih yang paling kiri Lalu setting kembali, pilih yang di tengah Setelah itu kita kunci pada layer dan masuk ke bezier lagi Untuk masukkan bagian berikutnya Langkah-langkahnya sama Kita maksimalkan stroke widthnya Kita atur ujungnya, pilih yang paling kanan Kemudian kita posisikan Nah setelah itu kita ke bagian yang kedua ini Kita akan masking di bagian ujungnya Ujung atas kita gunakan mask Kita masuk ke mask Kemudian kita setting untuk strokenya Atau garisnya ya Kita buat space disini Oke setelah itu Kita akan tambahkan jarak juga disini Di angka 2 nya Kita gunakan shape Untuk ukuran ketebalan shape nya ini Kita samakan dengan next tadi Oke seperti ini Kita pakai warna putih ya Kemudian untuk bagian atasnya ini Kita akan buat space juga Disini kita menggunakan bezier Kita buat lengkung seperti ini Dan warnanya putih ya Kita samakan Kemudian untuk Stroke widthnya ini kita Gunakan kira-kira 13 Kita perkirakan saja Ukurannya Kira-kira sudah sama seperti Masking tadi Kemudian kita gabungkan keempat objek Lalu kita Akan aktifkan di bagian errors color Kita hapus untuk bagian warna putih Untuk toleransi nya ini kita bisa setting Kita perkirakan untuk Warna putih nya ini benar-benar Telah Terhapus seperti ini Setelah itu kita bisa simpan project nya Jangan lupa pilih ultra atau kalian bisa custom Dengan angka yang kalian inginkan Nah setelah itu kita ke tahap warnaan Oke seperti ini Ini kita posisikan dan kita atur ukurannya Ini kita tempatkan di tengah Lalu kunci pada layer Kita masuk ke color Sebelum itu kita hapus untuk bagian yang Belum kita inginkan Kita sisakan saja bagian yang Ingin diwarnai terlebih dahulu Kita ambil bagian Paling atas Nah kemudian kita akan gunakan color disini Kemudian kita enable dan pakai gradient Untuk gradasi warnanya ini kalian bisa gunakan Gradasi yang telah disiapkan lalu kita setting Kita posisikan saja bagian mana yang kita gelap dan kita terangkan Seperti ini Setelah itu kita bisa kunci pada layer Kemudian kita gandakan Kita masuk ke bagian yang kedua Ini kita bisa batalkan perintah sebelumnya Lalu kita hapus bagian yang pertama tadi Lalu bagian yang ketiga Jadi ini ada tiga bagian yang akan kita buat Warna yang berbeda Kemudian kita ke relative position Kita tengahkan Untuk paskan posisi dengan objek yang pertama Lalu kita atur kembali untuk Gradasi warnanya Kita tempatkan bagian terang di bagian atas Dan gelap di bagian bawah Setelah itu kita Masuk ke bagian yang ketiga Untuk langkah-langkahnya sama Kita masuk ke eraser Kemudian kita batalkan Perintah sebelumnya Ini kita menyisakan bagian yang ketiga Kita hapus bagian yang kedua tadi Seperti ini Nah setelah itu kita kembali ke color Sebelum itu kita posisikan terlebih dahulu Kita tengahkan Lalu masuk ke color Dan kita setting warnanya Untuk ukuran Sorry untuk Posisi warnanya Kita bisa sesuaikan saja dengan Gradasinya Atau objek yang kita warnanya Oke setelah itu kita bisa simpan dalam Kualitas ultra ataupun custom Oke cukup simple dan hasilnya seperti ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Terima kasih.